assalamualaikum teman-teman hari pertama kita di maroko ya kita di maroko ini kita posisinya di hotel ini pintu kamar kita tituk nanti kita tunjukin teman-teman apa tuh suasana hotelnya disini kayak gimana bagus ya kayak rasitek ya kayak ukiran-ukiran maroko habis ini kita kagetkan ini teman-teman kitalah di kamar kita ada lantai dua dan ini si suasana di depan kamar kita sangat identik dengan corak kemarokonnya nah ini itu kamar kita ya teman-teman tadi itu kamar kita terus ini bagian bawah ada lampu terus ada kolam di sini nah disitu ada tempat breakfast makan pagi Oke teman-teman ini siasana lobbynya lalu kita lagi nunggu makan pagi breakfast ini sayang udah siap-siap ini bagus banget nih angle-nya Beb tuh wow terus diatas dulu tadi ini kita teman-teman eh kamar kita ruangan kita ini guys nih sarapannya udah ada ini dapet telur terus roti jus terus tuh aseng lagi ya apa tuh dah kopi atau teh kopi deh kopi Hai terus yang ini tadi hot milk Oh iya terhadapan jadi bule dulu guys Hi 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 Oke teman-teman ini adalah menu breakfast kita hari ini dan jus jeruk ada kopi susu kemudian ada telur kayaknya nanti telur ini mau dimasukin ke dalam gitu itu tepung ini ada kue juga ya mantap ini pemandangannya waktu sepatu ini guys teman-teman hehehe udah separuh hampir habis gimana Beb enak 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 kayak ada pancake pakai selai selai ini kan ini mahduh terus ya tadi telur terus nih jus jeruk minum-minumnya juga kopi susu terus kayak kenyang gitu loh guys kita enggak biasa saya berpikir kaya gini ya ini kan ala-ala kulit ya manis gitu kan masih berjuang nih kita membangun lagi mau bayangkan sedang ada sambal pakai kerumput gitu aduh hehehe lengkap sih iya ya tapi enggak papa sekali-sekali ya kita cobain juga oke ya kuenya tadi itu enak banget terus ya enak lah selainya enak tetap juga enak kan ada kan jus jeruk yang kayak enak tapi ini enak banget ya oke teman-teman kita baru saja selesai breakfast di hotel kita mau jalan keluar guys kita mau jalan keluar nanti kita lihatin suasana jalan ke ganggang uniknya lagi disini tuh kalau teman-teman lihat tuh di belakang kita emang corak bangunannya itu kayak gini sekilas kalau kita nggak biasa tuh kayak dia aja lah kayak gitu kan polos kayak gitu terus dinginnya tuh kayak apa orange keping-pingan gitu ya sayang tapi di dalamnya tadi bagus banget kayak gitu loh makanya di luarnya tuh kayak gini semua nanti kita tunjukin lagi jadi suasananya pakai apa tuh kamera belakangnya saya nah ini teman-teman eh suasana di ganggang Maroko tuh kayak di Arab banget ya Wow kita lagi di Afrika sayang Afrika bunuh di Afrika ini ada bahasa Arab sekarang ini jam berapa ya sekarang jam setengah sepuluh udah jam setengah sepuluh itu orang kayak sepeda ada motor ada mobil beda banget auranya semua yukil ya terus orang di sini bahasa Arab sama perpaduan bahasa Arab sama Perancis tunggu tuh nah sekarang ini teman-teman suhunya 16 derajat celcius 16 lebih dingin kalau 16 derajat di UK tuh kita udah apa bisa kawasan di luar ya di sini terang nih cerah kita mau ke badi bayi apa badi peles pokoknya ada beberapa peles kita coba masuk istananya nah ini teman-teman salah satu gerbang eh badi peles kalau nggak salah badi peles yang mau kita masukin nanti cuman gerbangnya itu kita belum sampai kita mau masuk terus ini suasana ini jalan banyak sepeda banyak mobil itu kayak di Indonesia lagi nah kita masuk ke gerbang oh itu itu tuh Wah suasana palm-palm lagi nih apa pohon-pohon ke rumah nih kayak di Arab ya banyak di turis di sini kayaknya dari Eropa Spanyol UK ya ya terus banyak apa tuh batu-batu yang bulat-bulat barang bisa duduk-duduk batasan tempat jalan bagus nggak sayang bagus nggak Maroko bagus ini kayak square square apa ya ah bener ada pohon ada pohon apa pohon kurma apa ini ya kerasa banget ya di negara Arab bukan negara iya negara Wow kreatif-kreatif orang di sini sama Rakesh kura-kura jualan pasar pasar 16 Maroko kita nggak ketemu kayak gini di London UK mantap wah ada belman unik sekali teman-teman disini tuh banyak bab ya bab tuh pintu nah ini gerbang-gerbang kayak gini tuh banyak disini nggak tahu fungsinya apa mungkin mengeliling kota Marrakesh mungkin sedang itu love Maroko Marrakesh kita baru masuk Badi Palace teman-teman dan mau coba lihat kedalam seperti apa ya Hai sayang ya Pak Oh wow kayak sangat-sangat kuno banget ya Sini seperti ini bentuknya dari Wow ini tuh namanya Abadi Palace teman-teman sisa peninggalan istana abad ke-16 ya terus tuisi dalamnya kita mau coba lihat ke Badi Palace ya 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 selamat menikmati